Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Ya ampun! Ya ampun! Sigh... Ini salah gue! Bukan! Gue yang salah! Oh jadi kamu biang ke ladinya? Enak aja main tuduh! Ini yang jadi sumber beritanya! Oh ya? Loh, bukannya tadi malem? Susi Day yang dateng kesini nyebarin berita! Aduh! Udah deh! Kalo nyari siapa yang salah, persoalan ini gak bakalan kelar. Sekarang persoalannya adalah menyelesaikannya. Sebelum semuanya jadi kacau! Bener juga! Eh, gimana Bil? Iya deh! Ah, sekarang kamu kesana deh! Jelasin sama Ramon ya! Ah! Gue lagi! Gue lagi! Oh gak! Iya, mau kemana sih? Cari angin! Gara-gara masalah orang lain, otak gue jadi butok! Eh! Eh! Eh, Bil! Gue udah ngedari Bang Amir! Ada yang bilang Ramon sama Malah ribut gede gara-gara orang ketiga! Gue gak ikut campur lagi! Tanya aja sama diri orang tuh! Aduh, sorry deh Jim! Otak gue juga lagi butek nih! Lu tanya aja sama dia ya! Gue mau buang angin dulu! Gimana? Kalo ini mau ngomongin soal Ramon sama Malah, eh juga campur gak sih? Aduh, aduh, aduh! Tenang dong, tenang dong! Kita kan sama-sama punya niat baik! Duduk dong, duduk! Gue gak mau dituduh jadi sumber bencana! Itu fakta! Siapa yang nguduh? Saya kan cuma tanya! Katanya sesidak tahu bahwa mereka bertengkar tadi malam! Emang? Gue denger langsung si Ramon bilang begini! Tidak ada gunanya lagi rumah tangga ini dipertahankan! Eh si Malah ngejawab! Siapa yang minta dipertahankan? Cinta kita sudah mati! Terus Ramon bilang, Mati karena pengkhianatan! Terus Malah bilang, Yap! Sekarang semuanya sudah gambla! Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan! Loh kok tahu? Ramon terus bilang, Lalu apa mau kamu sekarang? Malah ngejawab, Apulakan saja aku pada orangtuaku! Loh kok tahu? Saya mau tanya! Sesidak lihat mereka bertengkar! Lihat sih, Enggak! Tapi, Kedengarannya jelas banget! Makanya, Fakta harus dihukum dengan data yang akurat! Bukan cuma data yang diakur-akurin! Sekarang ke sana Gi! Tanya aja sama mereka! Kedengarannya jelas. aku mau telepon mama aku mau pulang bukan tau masalahnya kamu atur deh, jelasin sana mau jelasin apa, gue gak kenal mamanya kok mamanya sama dia dong geblok mama ini malah malah mau pulang ke rumah mama nanti malah jelasin sampai di Bandung ya kenapa jadi kacau begini sih memang punya pacar lagi enggak, itu cuma gara-gara kesalahpahaman terus jadi gosip jadi semua ini hanya gara-gara salah paham lantas nyebar jadi gosip gitu persis saya mau tau, siapa biang ladinya wah, itu sih rahasia perusahaan lagian untuk apa dicari-cari sekarang kan masalahnya sudah jelas bagi saya memang semuanya sudah jelas tapi sudah terlambat malah sudah pergi terus saya harus bujuk dia gimana? nah kalau dia nyeritakan kata-kata kotor saya yang saya lontarkan waktu saya ngambek tadi tenang oh maaf tenang nasi belum jadi bubur malah ada di rumah Santi mas jimmy yakin? mas jimmy yakin? aku yakin makasih mas kalau gak dengar jimmy pasti rumah tangan yang lantai gimana perkawangan mereka? hmm? terusin, terusin anggap gue gak ngeliat gue gak akan bilang siapa-siapa eh, jangan maksudnya emangnya ada apa sih? enggak, gak kenapa-apa gak kenapa-apa kok jadi bingung nih orang? bingung? malah 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 maaf ya ngeri saya kamu juga mau makan aku kan? hmm eh apa sih boh? yuk eh sorry ya kita mau ke belakang dulu cari minum si ngapain enggak 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 pembunuhan ha? pembunuhan? siapa yang dibunuh? mungkin jimmy jimmy yang bunuh siapa? mungkin jimmy loh gimana sih ah? udah deh Mas Hamid tenang dulu tarik nafas dalam-dalam nah sekarang gimana ceritanya? Ramon bunuh jimmy jimmy bunuh Ramon loh Ramon jimmy bubara haa? haa? kita betul-betul dikerjain loh sardiwara itu wawak rambut kenapa kenapa sayang kenapa eh kok kesel sorry sayang aku terlalu bernafsu coba kamu muter-muter biar aku bijut ya sini aduh sakit aduh sakit semuanya ini salah paham kami udah baikkan tuh masih nih yang lain persoalannya diam tunggu ribut-ribut yang diceritain sama sesidak apa kau aduh mereka lagi latihan sanduara saya ngawasin waktu kecil dulu hidup keluarga gue bisa dibilang susah dan sekarang waktunya gue untuk jadi bos kenapa kamu bisa kasih diskon ke mas yaya kan kata koko pelanggan adalah raja raja minta potongan harga masa kita gak ngasih